Saliha hari ini, ada cerita seru di balik suasana Ramadan di Sariyar, Turki. Seperti apa ya? Lalu, ada adeka makanan yang bisa mencegah bau mulut saat bulan puasa lho. Yang suka bermakeup, ternyata ada adabnya lho dalam bermakeup. Informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum sahabat Saliha. Bagaimana sahur kamu tadi? Ngomong-ngomong, sudah bersihin gigi dan mulut belum? Karena mulut memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Mulut merupakan organ pencernaan pertama, yang bertugas dalam proses pencernaan sampai makanan menjadi kecil dan halus serta mudah ditelat. Di bulan Ramadan ini, selama kurang lebih 13 jam, kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Sahabat Saliha ngerasa nafas kurang sedap dan bibir terasa kering pecah-pecah. Mau tau penyebabnya? Ternyata, penyebab nafas kurang sedap ketika berpuasa karena pola makan kita yang berubah. Sehingga menyebabkan produksi air liur yang berkurang dan akibatnya mulut menjadi kering. Kali ini, Saliha akan membagikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan mulut walau sedang berpuasa. Pertama, rajinlah sahabat Saliha untuk menggosok gigi dua kali sehari, yaitu ketika setelah makan sahur dan menjelang tidur. Lalu, berkumurlah ketika sahabat Saliha sedang berwudu, karena kegiatan ini dapat mengurangi gejala mulut kering saat berpuasa. Selanjutnya, rajinlah membaca Al-Quran secara tartil atau secara fasih. Selain berpahala, ternyata membaca Al-Quran berperan juga dalam proses pengunyahan yang akan mengaktifkan otot-otot lidah, bibir, dan pipi. Kemudian, perbanyaklah minum air putih ketika sahur dan berbuka puasa ya, sahabat Saliha. Karena, air putih adalah komponen utama dari air liur yang berfungsi untuk menyimpan mineral-mineral yang diperlukan gigi. Sekaligus, membersihkan partikel makanan yang menempel di sela-selai gigi. Oh iya, sahabat Saliha, hindari juga minuman yang mengandung soda dan kafein karena dapat merusak dan mewarnai gigi. Tips selanjutnya, berbanyaklah konsumsi makanan berserat tinggi, seperti buah dan sayuran saat sahur dan berbuka puasa. Karena, kandangan vitamin dan mineral dalam buah dan sayuran dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut terlebih ketika berpuasa. Rasulullah pun terbiasa berbuka dengan buah kurma loh, sahabat Saliha. Dan tips yang terakhir, berkunjunglah ke dokter gigi secara rutin, minimal 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sahabat Saliha. Selain tips, kali ini Saliha akan berbagi informasi mengenai buah-buahan apa saja serta jenis makanan lainnya yang baik bagi kesehatan mulut. Pertama, ialah keju. Kandungan kalsium yang tinggi dan asam laktat sangat berfungsi baik untuk mencegah kerusakan serta menyeimbangkan pH gigi. Selain itu, keju juga bermanfaat untuk menjauhkan dari penyakit mulut loh, sahabat Saliha. Makanan kedua adalah apel. Apel masih termasuk makanan yang baik untuk mulut karena mengandung serat yang cukup tinggi. Kandungan lain dalam apel ialah asam malat, yaitu asam baik yang membantu meningkatkan produksi saliva atau liur. Yang ketiga ada buah nanas. Enzim berwarna bromelain yang ada pada nanas dapat membantu membersihkan gigi serta memecah plak di mulut. Dan yang terakhir, jahe. Sebuah penelitian menemukan bahwa jahe efektif membunuh bakteri di mulut yang berhubungan dengan penyakit gigi dan busi loh, sahabat Saliha. Selain itu, ada minuman yang bisa juga menjaga kesehatan mulut loh. Ya, teh hijau. Teh hijau mengandung catecin yang dapat membunuh kuman dan bakteri jahat di dalam mulut, penyebab plak, dan bau mulut. Sekarang, sahabat Saliha sudah lebih tahu kan tips menjaga kesehatan mulut dan makanan apa saja yang baik untuk mulut. Semoga setelah ini kesehatan mulut sahabat Saliha akan lebih terjaga, nafas menjadi segar selalu, dan percaya diri akan meningkat. Bukan hanya menjaga kesehatan gigi dan mulut, selama bulan Ramadan, kita juga harus menjaga kebugaran saat menjalankan ibadah puasa. Berbicara fit dan bugar, erat hubungannya dengan apa yang kita konsumsi saat makan sahur dan berbuka puasa. Karena apa yang kita konsumsi sangat berpengaruh terhadap nutrisi yang tubuh kita terima. Tentunya sahabat Saliha tahu, kalau sumber utama nutrisi yang tubuh kita butuhkan, ialah bersumber dari sayuran dan buah-buahan. Karena selain kaya akan serat yang sangat baik untuk tubuh kita, buah-buahan dan sayuran pun kaya akan vitamin, mineral, zat besi, kalsium, dan kandungan nutrisi lainnya. Salah satu buah-buahan yang kaya akan nutrisi dan sangat baik untuk tubuh kita, ialah kurma. Buah yang mudah ditemui ketika memasuki bulan Ramadan ini, ternyata sangat baik dikonsumsi setiap hari dalam jumlah tertentu, maupun sebagai menu berbuka puasa. Dan kali ini, Saliha akan berbagi tips mengenai manfaat kurma bagi tubuh. Mengingat, berbuka puasa dengan kurma merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pasti sahabat Saliha sudah gak asing lagi dengan hadis Rasulullah yang mensunahkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Hadis yang direwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad berbunyi. Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutop atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutop atau kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamer atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Palm fruit atau kurma adalah buah yang berasal dari pohon palem yang ditemukan di wilayah Mediterania. Buah asal Timur Tengah ini menjadi makanan khas saat bulan Ramadan di berbagai belahan dunia dengan mayoritas penduduk muslim tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari anjuran Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya yang mensunahkan umatnya untuk berbuka dengan kurma. Lalu apa manfaat yang dimiliki oleh kurma sehingga buah ini begitu istimewa bagi Rasulullah? Secara ilmiah, kurma memiliki manfaat kandungan seperti vitamin, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan itu sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa sahabat saliha. Manfaat yang didapat ketika kita mengkonsumsi kurma adalah Pertama, dapat mengurangi kadar lemak darah dan stres di dalam tubuh. Kedua, kurma berfungsi membersihkan sistem pencernaan manusia. Ketiga, kurma mampu mengatasi flu dan membuat tubuh hangat saat hujan. Manfaat lainnya bagi ibu hamil adalah Apabila dalam sehari seorang ibu hamil mengkonsumsi buah kurma sebanyak tujuh buah dan dilakukan secara rutin selama dua bulan sebelum persalinan akan membantu proses persalinan lebih nyaman dan lancar. Hal ini dikarenakan seorang ibu yang hendak bersalin sangat membutuhkan energi yang besar. Dan kurma mengandung gula yang tinggi serta vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh sehingga vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil tercukupi. Tetapi perlu diingat ya sahabat saliha, jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selain dikonsumsi saat bulan Ramadan sebagai teman berbuka puasa, sekarang sahabat saliha dapat menikmati kurma setiap saat. Karena di Jakarta sudah ada loh gerai yang menjual kurma serta berbagai macam olahannya. Ialah Batil Indonesia. Gerai kurma yang menjual berbagai macam kurma di Senayan City Jakarta ini menyajikan buah-buahan kurma premium yang didatangkan langsung dari perkebunan di Arab Saudi. Selain menyajikan kurma, Batil pun menyajikan berbagai macam olahan kurma seperti selai kurma, diskuit sari kurma, coklat kurma, kurma isi kacang dan buah kering, olive oil, dan sari kurma yang memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan menjaga stamina tubuh. Sekarang sahabat saliha sudah tahu kan banyaknya manfaat yang diberikan oleh buah kurma bagi tubuh kita. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh terlebih saat bulan Ramadan ini dapat dibiasakan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta selalu hadirkan kurma sebagai teman berbuka. Semoga bermanfaat sahabat saliha. Sesaat lagi saliha akan kasih informasi mengenai adab dalam bermakeup. Seperti apa? Tetap di saliha. Terima kasih telah menonton!